PEMBICARA 1 Kanabis ini bisa digunakan oleh medis, oleh karena itu harus ditempatkan tidak lagi di golongan 4 kalau menurut ketentuan hukuman rasional, tapi bisa digolongkan ke golongan 1 yang bisa digunakan untuk medis. Dan ini memang masih kontroversial juga di UN karena dari hasil voting itu ada 27 negara yang menyertakan setuju, masih ada 25 negara yang tidak setuju dan satu abstain. Nah tapi sebenarnya sudah ada beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara termasuk di UN. Ini sudah bisa menjadi pegangan bagi kita untuk sebagai masukan untuk membuat kebijakan, meskipun juga tentunya kita juga berharap pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, bisa segera juga melakukan pelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kan sebenarnya tidak perlu berangkat dari nol ya, mereka juga bisa menindaklanjuti dan mendalami dari penelitian-penelitian yang sudah ada di berbagai dunia termasuk di tingkat narasuk internasional. Karena apa? Karena kan kita sedang dalam momentum untuk membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Tapi yang paling penting yang saya harus berikan apresiasi adalah sikap terbuka dari Kementerian Kesehatan ya untuk mau mengadakan pelitian. Itu dulu yang paling penting. Masalah nanti hasilnya seperti apa, kebijakan seperti apa itu kita bisa berproses. Tapi yang paling penting adalah kita mengubah cara pandang yang selama ini terjadi, di mana selalu memandang bahwa kebijakan narkotika itu dilihat secara konservatif, dilihat bahwa penanganan narkotika itu hanya persoalan hukum semata, padahal di situ ada aspek kesehatan yang juga harus kita kaji menjadi dasar dari kebijakan narkotika kita.